Di saat perkembangan teknologi dan pembangunan di kota yang semakin pesat akhir-akhir ini, ada berbagai cara yang kami lakukan untuk membangun silaturahmi bersama. Di kebun salah satu titik pertemuan bersama keluarga, kerabat dan sahabat. Setelah tanaman berupa jagung, buah labu memasuki usia panen, yang ditanam sebelumnya, kini saatnya dipanen. Disney kami bersama keluarga bahkan kerabat, biasanya dari sebelum membuka lahan kebun, menanam, hingga memanen hasil. Kami mengutamakan budaya gotong royong, selain untuk mempercepat pekerjaan, Disney kami membangun komunikasi serta kerjasama antar sesama. Dari hasil panen tersebut, sebagian kami berbagi, juga menyimpannya di rumah kebun dengan tujuannya, selain sebagai bibit, juga dijadikan makanan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Sesungguhnya bercocok tanam di kebun adalah warisan leluhur kami, juga merupakan pekerjaan tambahan, setelah menyelesaikan pekerjaan utama di kota. Disney kami tidak hanya membangun silaturahmi, tapi bersantai menghabiskan waktu setelah sepekan melakukan rutinitas dari latar belakang pekerjaan kami yang berbeda. Nah, sahabat NTT bagus, inilah cara kami menikmati kehidupan, juga saling berbagai di tengah kesibukan di perkotaan.